Jadi kita perlu tahu bahwa memang sampai ke-4 pun investasi berlalu tidak akan pernah mati. Bukan karena banyak penipu, tetapi karena yang mau ditipu lebih banyak. Perusahaan pialang yang teregulasi itu ada rekening terpisahnya. Nah kebanyakan kemarin, kejadian kemarin yang mengatasanamakan GKI Invest itu mereka menyertakan nomor rekening pribadi. Perhatikan lagi, ID dari si penawar tersebut. Dan kuncinya adalah, kalau memang ada penawaran-penawaran peak income atau menjanjikan, mentredingkan, dan itu mengatasanamakan GKI Invest sesuai yang dikatakan tadi, disampaikan oleh Pak Deki, bahwa izin GKI Invest ini bukan fund manager, tetapi izin sebagai pialang atau broker. Sangat disayangkan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memberikan program-program investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan regulator, tetapi mengatasanamakan GKI. Itu ada sesuatu ganjaran yang semua tukang tipu itu harus pikirkan. Kamu akan bayar dengan sangat mahal dan kamu dapat apapun uangnya itu, tidak ada artinya sama sekali. Terima kasih telah menonton! Oke, disini kita betul-betul rileks ya. Jadi malam hari ini kita membahas sesuatu yang sebetulnya intinya ini adalah kepedulian dari GKI Invest Bapak dan Ibu. Bagaimana kami ingin memberikan satu pandangan, satu gambaran, sehingga Bapak dan Ibu itu bisa berinvestasi bukan hanya waktunya yang tepat, tetapi tempatnya yang tepat. Betul. Karena walaupun kita sudah menyediakan waktu untuk belajar, mungkin Bapak-Ibu lewat YouTube, lewat artikel, atau baca lewat Google, sudah belajar trading, lalu tempatnya, bukan pada tempatnya, itu sayang-sayang sekali kan. Jadi kita memberikan wadah dan memberikan suatu pasiritas untuk para member GKI Invest, mensupport dari pengetahuan dan mensupport dari kegiatan transaksi Bapak-Ibu semuanya. Betul. Dan tidak salah ya Pak Kus, sepertinya malam ini memang kita harus melakukan vaksinasi diri ya Pak ya? Saya. Saya sudah divaksin loh. Oh gitu ya? Oke, oke. Mr. Jepsen, Pak. Betul, betul. Jadi kita mungkin, mungkin kita semua menjalani dua kali vaksin. Vaksin dari COVID dan vaksin dari investasi bodong nih Pak ya. Oke. Dan di sini, ya Kang Deki, GKI Invest ini sebenarnya makin banyak yang ingin ya, yang ingin tahu GKI Invest, dan juga semakin banyak juga tuti yang mengatasnamakan GKI Invest nih. Betul, betul. Saya lihat lagi ramai sekali ya, lagi hype sekali nih yang mengatasnamakan GKI Invest, ya orang mencari informasi tentang GKI Invest, eh akhirnya salah tempat. Nah, mungkin bisa dibantu nih, menerangkan buat partisipan semua yang ada di sini. Iya, betul. Jadi ibarat sebuah pepatah ya Pak Kuswanto yang mengatakan bahwa semakin tinggi pohon, itu makin besar juga angin yang menerpanya, Pak. Iya, betul. Dan memang kalau kita melihat daripada track record GKI Invest yang begitu luar biasa ya Bapak dan Ibu, dimana di regulator resmi pemerintah ini kan GKI Invest itu berbulan-bulan bahkan beberapa tahun terakhir ini sudah menduduki dan selalu menduduki di urutan teratas ya untuk broker lokal. Dan ini apresiasi, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mempercayakan GKI Invest sebagai sarana untuk berinvestasi. Namun demikian, sangat disayangkan sekali ya Pak Kuswanto, dalam perjalanannya kami harus menemui apa namanya, semacam, kami menganggap ini batu sandungan ya Pak Kuswanto, artinya kami menganggap sesuatu yang sangat disayangkan, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memberikan program-program investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan regulator, tetapi mengatasnamakan GK gitu kan. Nah ini mohon untuk partisipan ini lebih berhati-hati dengan modus-modus penipuan yang mengatasnamakan GKI Invest. Baik, sepertinya kita tidak perlu panjang lebar Pak Kuswanto ya. Saya akan buka saja untuk acara malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengatasnamakan daripada GKI Invest itu sendiri. Dan di sini Bapak dan Ibu silakan untuk melakukan screenshot ya terhadap layar yang sedang kami tampilkan. Ini adalah website Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn termasuk Telegram, Twitter, yang resmi dari GKI Invest. Jadi Bapak dan Ibu tidak akan terkecoh, masyarakat tidak akan terkecoh bahwa inilah yang merupakan alamat-alamat resmi dari media sosial. Dalam kesempatan ini, saya Deki Vansloby, Research and Development dari GKI Invest, tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya, senior juga dari GKI Invest, itu Head Research and Development dari kantor Jakarta, Pak Kuswanto. Selamat malam, Pak Kuswanto. Selamat malam, Pak Deki. Terima kasih. Selamat malam, Pak Jel, Pak Irsan. Selamat malam, partisipan semuanya. Luar biasa. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu, Pak Kuswanto. Dan juga di sini saya pun mengajak rekan saya, Research and Development dari cabang GKI Invest lainnya, yang mana kebetulan yang bersangkutan juga merupakan wakil pialang resmi dari Bapak Ebti. Selamat malam, Pak Irsan. Selamat malam, Kang Deki. Selamat malam, Pak Kus. Selamat malam, Mr. James. Dan selamat malam, teman-teman trader semuanya. Salam sehat. Terima kasih telah bergabung pada acara pada malam hari ini. Oke, mantap sekali, Pak Irsan. Dan yang luar biasa, ini di kesempatan malam hari ini juga kami menghadirkan seorang pembicara yang sangat senior, boleh dibilang sangat senior. Beliau memiliki pengalaman trading itu lebih dari 40 tahun. Artinya begitu banyak cerita yang beliau bisa share ya, bisa bagi pada kesempatan malam hari ini. Dan beliau berpengalaman ini bukan hanya di Indonesia, Bapak dan Ibu, tetapi juga di negara-negara, terutama negara-negara Asia, ASEAN ya. Dan beliau adalah Pak James. Selamat malam, Pak James. Selamat malam, Pak Deki. Selamat malam, Pak Irsan. Selamat malam, Pak Kus. Dan selamat malam, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Salam sehat. Dan salam profit ya. Oke, salam profit, Pak James. Terima kasih. Nah, ini terkait dengan masalah kondisi investasi bodong. Saya ingin menyapa kepada Pak Irsan, yang kebetulan juga seorang wakil pialang resmi dari BAP-EPTI. Ini mungkin bisa melakukan kembali introducing Pak Irsan ya, terhadap bagaimana, apa dan bagaimana daripada GK Invest itu sendiri. Silahkan Pak Irsan. Baik, terima kasih Pak Deki. Benar sekali bahwa kita sebagai, apa ya, mungkin praktisi juga, dan sebagai trader di sini cukup prihatin ya, atas kejadian yang memang beberapa hari belakangan menimpa GK Invest sebagai perusahaan pialang, di mana banyak sekali yang mengatasnamakan GK Invest, mengumpulkan dana nasabah, dan mereka menjanjikan profit yang kadang-kadang tidak masuk akal ya, yang pada akhirnya memang ini merugikan nama GK Invest sendiri. Nah, jadi bagi teman-teman trader di sini, harus sangat dipahami bahwa setiap kita ingin investasi, kita harus tahu dulu perusahaan kita, tempat kita investasi ini teregulasi atau tidak, itu nomor satu. Nah, jadi kalau kita ngomongin trading, tentu saja kita harus lihat perusahaan pialangnya, teregulasi atau tidak. Dalam hal ini, perusahaan pialang di Indonesia harus diregulasi oleh yang namanya Bapuk Ti. Nah, jadi untuk GK Invest sendiri, teman-teman semuanya bahwa GK Invest sendiri telah diregulasi oleh Bapuk Ti. Nah, apa bedanya perusahaan pialang yang teregulasi dengan tidak teregulasi, perusahaan pialang yang teregulasi itu ada rekening terpisahnya. Nah, kebanyakan kemarin, kejadian kemarin yang mengatasan nama GK Invest itu mereka menyertakan nomor rekening pribadi. Dan akhirnya banyak nasabah-nasabah yang teriming-iming dan tertipu oleh mereka. Nah, di sini saya akan memberikan info tentang rekening terpisah. Bagi teman-teman yang ingin trading lewat GK Invest atau pengen ngecek perusahaan pialang yang teregulasi atau tidak, silakan masuk ke website-nya Bapuk Ti. Mungkin saya bisa langsung ke website Bapuk Ti, Pak Deki ya. Oke, mohon ditunggu. Saya stop start dulu ya. Berarti supaya Bapak Ibu di sini harus tahu ya website mana yang harus dikunjungi supaya lebih aman dan lebih yakin. Nah, ini website-nya nih. Ya, jadi ini adalah website Bapuk Ti. Jadi, setiap perusahaan pialang di Indonesia yang teregulasi oleh Bapuk Ti itu ada di sini daftarnya. Oh, ini situsnya Bapuk Ti.go.id ya, Pak? Betul, ya. Oh, baik-baik. Di sini ada pelaku pasar. Pelaku pasar, ya. Kemudian ada pialang berjangka di PBK. Oh, di PBK pialang berjangka, oke. Kita klik di sini, akan muncul semua daftar perusahaan pialang yang teregulasi oleh Bapuk Ti di sini. Ya, kita bisa lihat. Dan untuk GK Invest sendiri, ini ada di halaman 2. Oh, gampang ya. Halaman 2 ya. Halaman ke-2 di bawah sekali nih. Ada PT Global Capital Investama berjangka. Kemudian di sini ada detail nih. Untuk lebih jelas dan lengkapnya untuk GK Invest sendiri. Ada alamat. Alamat kita di kantor pusatnya ya, di Multivision Tower, rantai 20, Kulingan, Jakarta ya. Kemudian ada nomor izinya di sini. Kemudian ada email, website. Dan juga ini yang paling penting adalah rekening terpisah. Nah, jadi di sini kita ada 2 rekening terpisah yang aktif, Pak. Artinya ini rekening juga betul-betul diketahui oleh pihak Bapak Peti ya, Pak Irsan ya? Betul. Jadi ini adalah rekening terpisah yang ditunjuk oleh Bapak Peti untuk dana-dana nasabah ini untuk keperluan transaksi ditransferkan. Jadi di sini ada Bank BCA dan juga ada Bank Mandiri. Nah, jadi teman-teman trading, teman-teman trader jangan sampai keliru untuk men-transfer dananya itu harus di rekening terpisah atas nama GK Invest. Nah, ini ada nama rekening, jangan ke rekening lain. Apalagi ke pribadi, rekening pribadi ya. Betul, betul. Karena selama ini ada juga yang mengatasnamakan GK Invest tetapi transfernya malah ke rekening pribadi ya. Betul. Itu yang banyak terjadi penipuan, Pak Deki ya. Oke, oke. Berarti kalau mau transfer, lihat websitenya dulu saja kalau mau yakin, website dari Bapak Peti ini ya. Cocok bening, rekeningnya. Nah, kalau nggak cocok berarti... Jangan. 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 Jangan, karena sangat beresiko, Pak Kus ya. Iya. Gitu. Kemudian juga selain dari teregulasi oleh Bapak Peti, GK Invest juga telah menjadi anggota dari dua bursa Indonesia ya, ICDX dan JFX. Kemudian untuk GK Invest sendiri telah menjadi dua anggota juga dari lembaga Clearing. Pertama ada Indonesia Clearing House dan juga Clearing Berjangka Indonesia. Jadi memang pertama kali yang harus kita ketahui atau yang harus menjadi pikiran utama kita tentang memilih perusahaan pialang itu harus teregulasi oleh pemerintah dalam ini, Bapak Peti. Kemudian baru fasilitas-fasilitas apa yang bisa ditawarkan oleh perusahaan pialang tersebut. Mungkin nanti akan kita bahas salah satu fasilitas dari GK Invest ya. Tujuan juga membantu teman-teman di sini untuk trading lebih mudah. Kita nanti akan ngebahas tentang trading sentral. Jadi trading sentral itu vaksinnya ya? Vaksinnya. Menarik kita bahas ya trading sentral ya? Iya. Iya menarik sekali ya. Karena dalam investasi bodong tentu mereka tidak memiliki fasilitas trading sentral ya Pak Irsan ya. Artinya apa yang mau disampaikan kepada klien-klien yang maaf dalam tanda kutip ini dibohongin gitu ya. Toh semuanya ini merupakan milik daripada GK Invest. Baik ini menarik sekali penjelasan Pak Irsan tapi mohon ditahan dulu sebelum membahas tentang vaksin lebih jauh. Saya tertarik untuk bertanya kepada Pak James ya. Anda sebagai orang yang sangat berpengalaman boleh saya katakan demikian. Saya ingin bertanya mengenai fenomena investasi bodong nih Pak James ya. Dan trading sentral GK Invest itu sebagai vaksinnya. Bapak dan Ibu selama Pak James itu menyampaikan mohon tahan pertanyaan Anda. Kalau Anda mau bertanya bisa secara verbal tetapi setelah beliau nanti selesai menjelaskan. Tetapi kalau bagi Anda yang ingin bertanya di saat beliau sedang menjelaskan bisa melalui chat ya. Dan nanti saya akan bacakan. Silakan Pak James. Selamat malam. Bapak Ibu saya coba share screen ya Pak Deki ya. Silakan Pak James. Sudah kelihatan screennya saya? Ya, investasi bodong ya. Ya, betul. Baik. Sebetulnya sebelum saya mulai itu saya ingin lupa sedikit tentang investasi. Jadi investasi itu kebanyakan itu orang itu kenapa sedikit saya tertarik. Satu karena mereka itu memang confused. Mereka nggak ngerti sehingga apa itu yang sebenarnya investasi. Mereka itu mikirnya itu adalah satu event di mana orang itu hanya menanamkan modalnya. Kemudian duduk manis, banyak berdoa. Dan kemudian itu nanti akan jadi kaya. Nah, itu yang dimaksudkan investasi. Kebanyakan orang punya interpretasi seperti itu. Nah, sebetulnya investasi itu saya menciptakan satu definisi yang cukup hanya dengan empat huruf. Nah, jadi investasi definisinya itu jangan cari di buku karena tidak ada. Ini saya yang menciptakan. Nah, itu hanya ada empat huruf yaitu huruf R, P, P, M. Hanya empat huruf. Jadi R yang pertama itu adalah rencana. Jadi kalau misalnya ada orang bicara tentang investasi apapun, tapi kalau diminta rencananya seperti apa, apabila tidak bisa dijabarkan, itu mungkin sudah sesuatu lampu merah yang sudah menyala langsung. Ini sudah langsung harus dibikin bangun bentengnya untuk mengamankan diri. Kemudian untuk yang huruf P pertama itu adalah proses. Jadi apabila kita bicara apapun investasinya, selalu ada prosesnya. Dari awalnya seperti apa, di tengahnya seperti apa, di ujungnya seperti apa. Dan tujuannya itu harus jelas. Tujuannya adalah P kedua yaitu pengembangan. Apa yang dikembangkan yaitu huruf M, yaitu modal. Jadi rencana dan proses pengembangan modal. Jadi kalau misalnya kata kunci yang pertama itu adalah rencana. Jadi bagaimana perencanaannya. Perencana berarti harus ada termasuk tahap untuk kita belajar. Nah kalau tidak ada atau tidak jabarkan, ataupun orang yang nawarinya itu adalah pengennya sesuatu yang cepat-cepat putuskan. Cepat-cepat transfer. Nah itu sudah langsung kita harus langsung kunci pintu, lupakan kalau bisa cepat-cepat tinggalkan. Kalau enggak senyum manis saja, tapi janji manis juga. Karena ditawarkan yang janji manis, kita juga janjinya manis. Ya, ya, ya tertarik, tapi ujung-ujungnya terima kasih. Begitu Pak Deki. Betul, betul. Oh, jadi memang di sini sebetulnya dengan RPPM ini sebetulnya pada dasarnya ini sudah merupakan filter tersendiri ya Pak James ya? Betul, definisi yang sangat mudah di ngerti secara bertahap dan itu langsung bisa kita filter. Baik. Barangkali dari partisipan, sambil menunggu penjelasan Pak James lainnya, ada yang mau bertanya? Silahkan. Luar biasa, malam hari ini Pak Kuswanto ini baru berjalan sesaat 76 partisipan sudah bergabung ya? Berarti enggak sabar mau dipaksin ya? Ya, saya luar biasa malam ini. Nah ini mungkin saya lanjut pada Ki ya. Silahkan Pak James. Jadi kita perlu tahu bahwa memang sampai kapanpun investasi borong tidak akan pernah mati. Nah ini bukan karena banyak penipu, tetapi karena yang mau ditipu lebih banyak. Iya. Jadi kenapa bisa begitu? Ya karena ada satu yang namanya seraka. Jadi sejak ada manusia, ego sudah ada, seraka tidak pernah hilang. Jadi selama ada namanya seraka, apabila ada sesuatu yang sangat menjanjikan, menggiurkan, sangat manis, itu orang itu suka lupa akal sehatnya. Jadi karena ada itu menjadi media yang digunakan oleh tukang tipu untuk selalu bisa mencari mangsa. Jadi kalau misalnya kita pengen menjauhi diri dari usaha-usaha penipuan itu, mungkin kita perlu tahu bahwa yang modus yang paling sering digunakan itu adalah modus skema Ponzi. Dan ini Ponzi ini bukan sesuatu yang baru-baru kejadian tahun ini ataupun sepuluh tahun yang lalu, tapi ini jauh-jauh hari. Jadi yang pertama itu kita bisa lihat Ponzi itu sendiri adalah nama seorang Italia. Jadi itu ada skema-skemanya, ada modus-modusnya, cara-cara hitungannya, dan itu selalu menggunakan uang orang lain untuk bayar orang yang duluan masuk. Dan ini kita nggak bisa anggap enteng, karena ini juga digunakan bukan cuma untuk skala kecil, bukan cuma sekadar di Indonesia, tetapi juga di skala internasional. Nah ini saya share ada satu Ponzi yang kita baru mendengar bahwa kabarnya baru dia meninggal beberapa hari yang lalu. Nah ini adalah Benny Madoff. Benny Madoff ini bukan sembarangan orang, background-nya itu cukup menyakinkan, dan dia itu adalah seorang mantan komisaris utama bursa Nasdaq. Oh luar biasa. Karena dia punya background itu ada seorang yang sangat terpandang, dan dia kebetulan juga tinggal di daerah yang juga sangat terpandang, jadi banyak orang karena lihat itu semuanya gampang percaya. Jadi kita perlu hati-hati, jangan gampang percaya hanya dengan nama besar, tapi kita harus lihat dari faktanya. Jadi skemanya itu kita perlu selalu, nanti di ujungnya akan saya jelasin sedikit. Nah sekarang saya ingin menjelaskan sedikit tentang Benny Madoff. Jadi Benny Madoff ini ada 37 ribu mangsanya. Bukan cuma di satu negara, tapi di sekitar 136 negara. Lebih dari setengahnya negara di dunia. Dan jumlahnya pun tidak main-main. 60 miliar bukan rupiah, tapi dolar US. Jadi apakah dia seorang yang sangat pinter? Mungkin. Tapi yang kita lihat adalah yang di samping kanannya itu adalah anaknya, Andrew Madoff. Dan usia muda dia sudah meninggal, di usia 48. Dan itu dengan cara membunuh diri. Jadi kalau misalnya kita lihat banyak orang itu kadang-kadang mau cari uangnya itu dengan cara-cara yang tidak benar, tapi apakah itu sesuatu yang worth it? Nah kalau menurut saya itu sangat-sangat menyesatkan kenapa kita bayar dengan kita kehilangan orang-orang yang kita paling sayang. Tidak mungkin ada orang yang tidak sayang sama anaknya. Jadi kalau sampai anaknya itu tidak bisa terima mau mendapatkan seluruh dunia pun, semua berlian di dunia pun, semua uang di dunia pun, itu tidak ada artinya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah apa yang dia harus bayar. Dia sendiri mati di penjara di usia 82 dan belum selesai hukumannya. Karena dia dihukum itu 150 tahun di penjara. Dan dia di usia 82 sudah meninggal. Masih utangnya banyak. Apakah nanti itu anaknya mau ganti? Ternyata anaknya pun tidak mau ganti. Dia bunuh diri di usia 48. Dan ada satu anaknya lagi juga karena stres pun akhirnya ada berbagai penyakit. Dan semua teman-temannya itu mencoba dia itu sampai memandang dia itu lebih rendah dibanding pariah. Nah itu ada sesuatu ganjaran yang semua tukang tipu itu harus pikirkan. Kamu akan bayar dengan sangat mahal dan kamu dapat apapun uangnya itu tidak ada artinya sama sekali. Jadi itu pesan moralnya adalah jangan sekali-sekali mau cari uang dengan caranya tidak benar. karena ujung-ujungnya kalaupun kamu mampu menipu seluruh orang di dunia nanti waktu kamu meninggal untuk menghadap jangankan satu biji berlian satu biji jerawat pun gak habis di bawah. Jadi itu sangat-sangat tidak masuk akal tidak ada untungnya sama sekali. Nah cuma kalau misalnya orang yang pengen meninggalkan istilahnya saya itu tukang tipu yang ulung kemudian saya sekarang melahirkan orang ada menulis buku tentang saya. Dan mungkin itu. Kita lihat ada banyak buku yang ditulis tentang si Madoff ini. Jadi walaupun dia mampu menipu banyak orang uangnya juga jumlah yang sangat besar tapi semua gak ada artinya. Jadi kita lihat sedikit tentang sejarahnya. Nah jadi ponzi itu bukan sesuatu yang baru. Di Indonesia pun ada orang yang berhasil. Nah ini salah satu contoh. dengan gagahnya dengan uang yang sangat besar pakai rumah besar pakai mobil yang mewah ujung-ujungnya pakai rompi. Warna oranye ya Pak? Ya. Jadi warna bukan dipilih sendiri. Jadi ini sesuatu yang sangat konyol menurut saya itu betul-betul sudah kehilangan arah hidup. Jadi kalau kita lihat awal-awalnya ponzi-nya itu ada di Italia. Orang Italia yang ciptakan. Nah ini salah satu contoh juga. Kasusnya itu adalah first travel di Indonesia. Menggunakan skema ponzi juga. Dan banyak orang tergiur. Nah saya akan mengupas sedikit tentang psikologi yang digunakan oleh tukang tipu yang rata-rata modusnya itu pakai skema ponzi. Jadi karena ponzi-nya itu adalah selalu mereka punya cara adalah selalu mendandan beberapa orang yang dijadikan contoh-contoh ya diberikan rumah mewah diberikan misalnya mobil mewah ada yang pakai BMW ada yang pakai Mercy ada yang pakai Lamborghini ada yang pakai Ferrari tapi ujung-ujungnya semua pun tidak ada satu pun yang ada artinya. Ya saya lihat dari sekian puluh tahun ada sekian banyak negara modusnya dengan cara begini skema begitu tapi ujung-ujungnya orangnya akan hilang. Ya dengan segala dali yang mungkin ada yang pernah dengar Mia M-I-A Nah ini lucu sekali jadi namanya singkatnya pakai M-I-A Missing in Action jadi nanti orangnya kabul udah missing gak tau kemana gak ada teman yang cukup dekat pernah sebelum masuk ke Mia cerita ke saya kemudian nanya pendapat ke saya saya udah jelaskan kemudian ada yang saya suruh dia lakukan dan saya minta dia itu coba kamu ngecek ke website-nya untuk ASIC yang di Australia katanya udah menjadi sesuatu perusahaan yang udah terdaftar tapi kalau saya sebagai seorang analis saya selalu teliti terdaftar itu iya terdaftar terdaftar sebagai apa ya kalau misalnya dia terdaftar sebagai anggota bursa itu anggota bursa kalau anggota bursa berarti ada kategorinya nah kalau misalnya dia terdaftar sebagai perusahaan finansial atau sebuah perusahaan perdagangan nah perdagangan itu juga ada banyak kategorinya kemudian kalau misalnya kita lihat itu apakah dia itu terdaftar sebagai perusahaan yang akan diawasi oleh perusahaan oleh-oleh perusahaan ataupun lembaga pengawas nah ternyata mia ini itu terdaftar di Australia tapi dalam kategori tidak diawasi tidak di bawah pengawasan jadi bapak-bapak ibu-ibu tolong perhatikan setiap kali kalau ada perusahaan itu ada orang yang ngaku-ngaku perusahaan saya itu sudah terdaftar di lembaga ini atau lembaga itu coba nanya kira-kira itu lembaganya apa wewenangnya apa pengawasan seperti apa kemudian perusahaan itu yang didaftarkan kira-kira dia masukin dimasukin ke kategori yang mana diawasi dibawa pengawasan ataupun tidak karena ada banyak kategorinya jadi jangan apa namanya mudah terbawa atau percaya gara-gara sudah terdaftar jadi saya sarankan itu selalu teliti nah kalau misalnya ada sesuatu yang kurang itu mungkin Anda bisa nanti saya akan tanya ke teman saya akan saya konsultasi dengan konsultan saya dan coba nanya kepada yang kompeten yang netral yang netral jangan mentang-mentang nanti teman saya atau saudara saya saya punya kenalan yang dia itu adalah lulusan S3 dan seorang profesor seorang rektor tapi dia juga bagian dari perusahaan yang bersangkutan nah itu berarti itu tidak netral ada kepentingan ya Pak Deki ya betul tidak boleh yang berkepentingan selalu cari yang netral nah salah satu yang kita gampang cari yang netral hari ini adalah kita bisa nanya ke Om Google ya Om Google ini gak pernah capek kita mau tanya sampai berapa kali sampai malam pun dia gak pernah capek gak pernah marah ya jadi kita bisa nanya apa saja dari A ke B ke C ke D sampai selesai dan dia tidak akan pernah marah atau kesat dengan kita nah saya lanjut sedikit tentang sejarahnya untuk Ponzi jadi si Charles Ponzi ini seorang warga negara Italia sejak 1920 sebelum saya lahir bahkan ya itu sudah ada dan itu sudah dipakai di 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 oleh banyak orang untuk khususnya investasi bodong ya jadi kita bisa lihat psikologi yang digunakan selalu gampang ya yang langkah-langkah yang ditawarnya selalu ciri-cirinya seperti itu ya menjanjikan keuntungan yang sangat menggiorkan yang tidak masuk akal tapi karena namanya juga manusia kalau sudah seraka akalnya ilang yang tadinya IQ-nya 190 langsung turun tinggal 19 ya sampai nama sendiri itu apapun lupa ya jadi ngelihat apakah dia luasnya S3 atau S3 x 10 itu ujung-ujungnya S teler teler semua nah kemudian itu suka pakai modusnya itu pakai sifat berantai member guide member pakai MLM modusnya modelnya ya dan ujung-ujungnya itu adalah orang yang baru gabung bayar kepada orang yang duluan nah kalau misalnya tidak ada orang baru lagi yang masuk maka yang di atas itu tidak akan dapat bayarannya dan satu per satu akan rontok nah kemudian mereka juga suka pakai modus menjanjikan bonusnya barang yang sangat mewah tur kemana-mana ya yang paling efektif adalah tur ke tempat-tempat ibadah karena itu modus yang sangat-sangat efektif ya jadi kita harus hati-hati jangan mudah untuk dipakai modus-modus seperti itu untuk menipu ya jadi kalau misalnya kita dapat satu-satu penjabaran bahwa investasi pokoknya gampang sekali mudah tinggal bapak atau ibu titik uangnya itu masukin ke situ kemudian dia bisa saja besok udah hilang ya nah itu biasanya modusnya untuk money game ya dan modus money game itu banyak punya kesimpulan adalah ya gak apa-apalah ini biasanya kan baru berdiri jadi kalau misalnya money game pun walaupun itu money game baru berdiri ya biasanya minuman 6 bulan lah paling cepat pun ya 3 bulan lah jadi kalau saya masuk hitung-hitung saya 2 minggu atas 1 bulan udah beli modal sisanya udah untung gak apa-apa masuk nah ada teman saya yang seperti itu ya percaya begitu masukin 200 juta dan ternyata 2 minggu udah kabur ya mungkin yang membuat perusahaan itu mungkin dia nipunya cepat 2 minggu dia udah cukup dia kabur ada yang memang sampai bertahun-tahun seperti Benny Madoff ya di Indonesia tidak pernah kurang dari perusahaan-perusaha seperti itu dari pertama kali saya ke Indonesia saya udah pernah denger yang pakai namanya telur bebek ada yang pakai namanya pohon jati ada yang pakai namanya apa MLM untuk barang-barang kompor-kompor ada jadi yang janji untuk tur ada jadi macam-macam yang penting adalah dia bisa memainkan keserakahan orang yang diajak dan kemudian kalau misalnya dia ke arah investasi oh trading forex trading gold atau trading saham trading perusahaan saham-saham di luar negeri perusahaannya itu yang saham-sahamnya itu sangat bonafit bisa Coca-Cola bisa 3M macam-macam tapi itu ujung-ujungnya dasarnya adalah dia memberikan kesan seolah-olah tidak ada resiko pasti untung selamat menikmati